Ada masih bersama saya, Dinda Rizkiana, di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa Petugas Lembaga Pemasyarakatan atau LAPAS Kelas 2B Nyomplong, Kota Sukabumi, mengagalkan penyelundupan narkotika jenis ganja. Barang bukti tiga paket ganja di sita petugas yang dibawa seorang tahanan usai menjalani sidang. Upaya penyelundupan narkoba jenis ganja kembali digagalkan petugas lembaga pemasyarakatan atau LAPAS Kelas 2B Nyomplong, Kota Sukabumi. Petugas mengamankan barang bukti tiga paket ganja kering yang dibungkus rapi dengan lakban. Ganja tersebut disita dari seorang tahanan yang kedapatan menyembunyikannya usai menjalani sidang. Ganja tersebut merupakan pesanan seseorang di dalam LAPAS. Bahkan barang haram itu ternyata dikendalikan dari dalam LAPAS menggunakan telepon genggang. Terungkapnya penyelundupan narkotika ke dalam LAPAS ini berawal dari penggeledahan yang dilakukan sipir usai sidang. Kepala Pengamanan LAPAS Kelas 2B Nyomplong, Kota Sukabumi, Hendra Nofreli mengungkapkan narkotika jenis ganja dibungkus plastik itu ditemukan dari dua penghuni LAPAS yang disembunyikan di lubang anus. Yang membawanya, ini dua orang, yang satu buang bungkus, paket ganja, yang satu ini satu buang bungkus. Mereka disembunyikan di mana, Pak? Pada waktu kami menggeledah, itu mereka sembunyikan di balik anus mereka. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, tahanan yang terlibat kasus sama diserahkan kepada Satuan Narkopores Sukabumi Kota. Kepolisian akan mengembangkan kasus ini untuk mencari pemasok dan penerima narkotika tersebut. Budi Setiawan, Bandung TV